Halo adik-adik, pada soal ini kita akan tentukan hasil pengurangan 2 bilangan. Oke, untuk nomor 1 kita punya 438 dikurang 118. Nah, untuk menentukan hasil pengurangannya, disini kita akan kurangkan bilangan yang berlurusan. Bilangan yang di atas, kita kurangi bilangan yang di bawah. Oke adik-adik, nah perhatikan nomor 1. Jadi yang pertama, 8 dikurang 8. Nah, 8 dikurang 8 itu hasilnya adalah 0 ya adik-adik. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya 8 lidi. Kemudian kita kurangkan 8 lidi, artinya kita ambil 8 lidi ya adik-adik. Nah, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kita ambil semua lidi yang ada. Nah, sehingga lidi yang tersisa disini tinggal 0. Oke adik-adik, jadi tidak ada lidi yang tersisa artinya 0. Seperti itu, oke. Selanjutnya, untuk angka yang berikutnya, kita punya 3 dikurang 1. Nah, ilustrasinya sama seperti sebelumnya. Misalkan kita punya 3 lidi. 1, 2, 3. Kemudian dikurang 1, artinya kita akan ambil 1 lidi. Seperti ini adik-adik. Nah, kita ambil 1 lidi. Jadi disini kita akan tandai dengan berwarna merah. Seperti itu. Sehingga lidi yang tersisa disini tinggal 1, 2. Oke. Jadi kita punya 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk angka berikutnya yaitu 4 dikurang 1. Nah, misalkan kita punya 4 lidi. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kurangi 1 lidi. Nah, kita kurangi 1 lidi. Artinya kita ambil 1 lidi. Nah, kita tandai dengan berwarna merah seperti ini. Jadi disini yang tersisa tinggal 1, 2, 3. Oke. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat hasil pengurangan dari 438 dengan 118 itu 320. Oke adik-adik. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk nomor 2 dan 3 kita kerjakan. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Untuk nomor 2 kita punya 739 dikurang 216. Nah, angka pertama 9 dikurang 6. Nah, kita punya 9 lidi. Kemudian dikurang 6. Nah, lidi yang tersisa tinggal 3. Jadi 9 dikurang 6 itu 3. Selanjutnya untuk angka berikutnya yaitu 3 dikurang 1. Nah, kita punya 3 lidi. Dikurangi 1. Nah, tersisa 2 lidi. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Selanjutnya untuk 7 dikurang 2. Nah, kita punya 7 lidi. Dikurangi 2 lidi. Jadi tersisa 5 lidi. Sehingga 7 dikurang 2 kita dapat 5. Nah, dari sini kita dapat 739 dikurang 216 itu 523. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3 adik-adik. Tetap semangat ya. Nah, di sini kita mulai dari 7 dikurang 5. Misalkan kita punya 7 lidi. Kemudian dikurangi 5 lidi. Artinya kita ambil 5 lidi. Nah, di sini kita warnai dengan warna merah. Sehingga yang tersisa tinggal 2 lidi. Oke adik-adik. Jadi 7 dikurang 5 kita dapat 2. Oke. Selanjutnya 2 dikurang 1. Nah, misalkan kita punya 2 lidi. Dikurangi 1 lidi. Nah, jadi yang tersisa tinggal 1. Sehingga 2 dikurang 1 itu 1. Kemudian yang terakhir kita punya 4 dikurang 3. Misalkan kita punya 4 lidi. Dikurangi 3 lidi. Jadi tersisa 1 lidi. Oke. Nah, inilah hasil untuk nomor 3. Jadi untuk 427 dikurang 315. Kita dapat 112. Oke adik-adik. Nah, kalian hebat karena telah menyelesaikan soal ini. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Terima kasih.